Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, perkenalkan saya Agus Riawan dari KSB Tritunggal Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Ini memperkenalkan untuk alat air bersih Ketika ada bencana Dan disini profil isinya air baku yang sangat keruh Dan terus diolak ke tabung media Ini isinya pasir Dan yang sebelahnya isinya pasir silika atau aran Nah, nanti air itu akan diproses melewati filter dari sini Terus lembesi ini ke air bersih Ini sudah jernih ya Setelah jernih ini ada dua ini tabung apa air jernihnya Untuk menampung air bakunya Setelah itu, setelah air jernih ke sini Nah, baru dikasih gua ke sini Ke filter Nah, di tengah tengah sini ada karbon filter Terus ke sini Nah, saya lihat di sini Bisa diproses Nah, disini air sudah jernih Begant, begant, begant Ya Sudah dipakai digunakan ini ya Sudah dipakai, Pak Sudah masaknya Nah, bedanya air sini sama bahan bakunya Itu jauh sekali Nah, ini yang pertama ini Ini bahan baku ya Warnanya agak kerum Dan ini setelah difilterisasi Ya Sebab airnya sudah kelihatan lebih jernih Sudah bisa dipakai Ini fungsinya Apa Kami membuat alat ini Merakit alat ini Fungsinya itu Ketika ada bencana Itu masyarakat Ketika membutuhkan air bersih Maka kami sudah menyediakan Contohnya Kayak bencana banjir Atau Lonsor atau apa Nah, kita sudah siap ketika Masyarakat membutuhkan air tersebut Jadi Dan ketika musim kemarau Atau keringan Biasanya kalau di desa sini itu, Pak Kita susah air Sumur ber juga Sangat keruh Nah, makanya Kita buat ini Nah, kita ambil dari air sungai Atau air sumur ber Kita orah di sini Nah, dari sini Masyarakat bisa mengambil Air bersihnya Untuk mandi Atau untuk cuci-cuci Atau untuk